Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Hermansyah lagi dari Kurtubah Farm Ini kita mau dokumentasi ini Perjantan Flemish Giant kita Perjantan ini masuk ke kandangku tanggal 22 Mei 2020 Waktu itu Waktu awal mula datang Dia masih adaptasi sih Belum mau makan pelet yang kita sediakan Walaupun pelet itu mirip Seperti yang dipakai di kandang sebelumnya Jadi ya Akhirnya kita pakai hijauan Ceritanya sih hijauannya buat mancing Atau pancingan Supaya mau makan pelet Ini hari kedua juga masih belum mau makan Masih punya mau makan hijauan Hari ketiga Masih belum Nah hari keempat Baru dia mau makan peletnya Ketika udah mau makan pelet Hijaannya kita Singkirkan sama sekali Oh iya Untuk Selama Masa adaptasi Air minumnya saya pakai air minum yang tempatnya mirip jenis Kubangan ya Karena Khawatirnya selama adaptasi dia gak mau Minum yang model botol kebalik gitu Dan khawatir dehidrasi Dan termasuk bahaya ya kalau kelinci itu dehidrasi Alhamdulillah udah mau makan pelet Walaupun bodinya agak kurus gak masalah Yang penting dia udah mulai adaptasi dengan pelet yang kita sediakan di kandang Hari berikutnya Oh terlihat agak basah ya di lehernya di bawah mulutnya Ini kemungkinan karena memang jenis tempat minumnya yang jenis kubangan Jadi ketika dia minum Tetap basah Di bagian bawah dagunya Agak bersin-bersin Agak bersin-bersin Mungkin Masih masare kafe juga Kalau kita perhatikan Dia Kupingnya juga Sebetulnya Agak beda dengan Waktu Telinganya Kondisi normal dan sehat ya Harusnya kalau pas makan itu Nanti bisa kelihatan Nah ini kita coba timbang Bobotnya sebetulnya turun Dari sebelum dikirim Waktu kita timbang itu Bobotnya 3,7 Nah ini udah Mulai agak Mendingan Setelah berapa hari Udah mulai adaptasi Gantar kita Dan telinganya juga Udah mulai Nggak stres lagi Jadi mulai terlihat Ketika berdiri Iya Ketika berdiri Seperti Agak tegak gitu Ini sebetulnya Air minumnya Udah saya ganti sih Udah nggak model kubangan lagi Dan ini Ketika dia sudah mulai adaptasi Dan merasa nyaman Poselnya Poselnya agak unik Tidurnya Cukup unik dia Tidur dengan kaki Selonjoran Tapi nggak kayak kelinci Biasanya selonjoran sih Sukanya aneh Mulai ngantuk dia Ngantuk Memang ngantuk banget ya Mulai ngantuk Nah kayak gitu Nah kalau orang yang Nggak pernah lihat Gaya tidur dia Mungkin Bisa khawatir nih Atau Jantungan Atau deg-degan Karena ini Kondisi Pose tidurnya ini mirip Keklinci yang Bermasalah Ketika Gangguin Kayak gitu Nih Hari selanjutnya Kita lihat pas Sarapan Nafsu makannya Udah mulai tinggi Nggak Seperti waktu Awal-awal dateng Ini mulai Recovery ya Masih Mencoba terus Untuk Apa Masih mencoba terus Untuk Mengembalikan bobot Yang susut Waktu Pindah kandang ya Di Awal dateng Bobotnya Udah pasti Susut lah Ketika saya Timbang lagi Tadi itu Sekitar 3,7 Kilo Kita cek Kotorannya juga Normal Ini saya coba Timbang kembali Per hari ini Tanggal 3 Juni 2020 Bobotnya Alhamdulillah Udah mulai naik Jadi 4 kilo Ini Waktu Fase adaptasi Dengan Air minum Model Botol terbalik Karena Seperti yang sebelumnya Kita lihat Di video Waktu Awal Mula adaptasi Kita pakai Model Tempat minum Jenis Kubangan Sekian Dokumentasi Untuk Perhari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati